Oke kali ini kita lagi di luar aja ya, kebetulinnya, sorry kalau misalnya ada suara banyak motor lewat atau apa kan, nah emang ada banyak aktivitas di jalan ini ya, paling kalau hari gak libut nih, karena kebetulan hari keberdekaan libut jadi gak terlalu banyak ya, biasanya rame banget. Oke kita langsung ulas aja motherboard Biostar G41 D3 G Plus, dimana ini normal, nanti kita paketin udah ada fan nya, udah ada Note 2 E7500 nya, dia support sampai quad core, quad core G9400 ke G berapa quad, ya itu dimana motherboard pake quad core itu udah setara sama i5 ya, jadi ini semuanya kondisi yang normal, ini kita pake Windows 10, disini nanti ya tetap. Baru kemasuk, nah ini kita Windows 10 dan pake, ini saya tes cuma pake RAM 2GB dulu, ini sebelah sebelah sana ini ke normal, udah dijamin, tadi kita tes oke, 2GB dulu ya, oke, jadi motherboard di sini juga ntar digaransi biasa 2 minggu, oke, dan dijamin awet karena bukan berkasih artisan, boleh di cek sendiri, ini kita udah bersihin aja ya, masih belum di kontrol, tapi gak pake trainer, gak pake apa, jadi emang apa adanya tuh ya. Oke, gak ada berkasih artisan, ini udah pake Windows 10 yang Pro, udah model baru ya, artretannya udah tampilnya begini, bukan yang panjang, samping-samping, ada di device manajernya yang kebawah, bukan, yang model baru udah kayak gini. Yang saya diedit mulai dari 21H2, 21H3, 22H1, apa, H2 ya, ini semua oke, ini motherboard normal, pakai Windows 10, pakai SSD, saya tes, udah cepet masuknya, karena waktu itu ngebatu RAM 2GB nya, karena sedangkan RAM lain lagi pada di tes tesin di sana juga, ya jadi ini dijamin normal, nanti ada garansi dan dijamin awet, oke. Oke, biostar G41, D3, G+, oke.